Ada fakta baru terungkap di balik status tersangka pria disabilitas kasus pelecehan seksual di Mataram NTB. Jumlah korban pelecehan seksual oleh Iwas adalah terus bertambah menjadi 13 orang. Tersangka Iwas berpeluang dikenakan pasal tambahan kekerasan seksual terhadap anak. Polisi masih terus mengembangkan penyidikan kasus kekerasan seksual dengan tersangka pria disabilitas inisial Iwas di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Di tengah polemik menetapkan tersangka terhadap pria tak berlengan itu, kini muncul banyak korban yang melaporkan diri. Ketua Komisi Disabilitas NTB, Joko Jumaydi menyebut, selain 3 korban dari kalangan mahasiswi, terdapat 10 pelapor susulan dengan 3 diantaranya yang masih berusia anak. Kekerasan seksual yang dilakukan tersangka Iwas diduga telah terjadi sejak 2022. Berdasarkan keterangan para korban, tersangka memanfaatkan curhat para korban sebagai alat untuk mengancam dan memanipulasi keadaan. Para korban ada yang mendapat pelecehan seksual ringan hingga berat dalam hal ini persetubuhan. Selain 3 orang yang sekarang ini ada di dalam BAP, di dalam BAP pelaku kasus ini, kami saat ini juga menerima, jadi ada yang menghubungi Komisi Disabilitas karena kasusnya viral. Ada 3 lagi yang diduga korban dan 3 ini adalah anak-anak. Polda NTB pun kini membuka hotline pengaduan bagi korban pelecehan seksual oleh tersangka Iwas. Wadir Krimum Polda NTB AKBP Ferry Jaya menyatakan, pihaknya sudah memeriksa 4 korban atau saksi untuk menguatkan laporan AMH korban pertama yang melapor ke Polda. Penyidik juga berpeluang mengenakan pasal tambahan berupa kekerasan seksual terhadap anak, mengingat ada beberapa korban merupakan anak di bawah umur. Faktanya memang muncul korban-korban baru, sehingga otomatis proses penyidikan yang kita lakukan akan berkembang sesuai dengan fakta-fakta hukum baru dalam hal ini korban-korban baru yang kita temukan. Psikolog forensik Reza Indragiri Ambril menilai, penyandang disabilitas seperti Iwas tetap bisa berbuat jahat dengan menerapkan siasat psikologis. Iwas justru bisa menggunakan keterbatasannya sebagai alat untuk mengelabui para korban. Apapun bagian tubuhnya tidak lengkap, pakinya kah itu, tangannya kah itu, atau lainnya, tapi ketika intelektualitasnya, ketika proses berpikirnya, dia punya kecakapan untuk menerapkan siasat psikologis, maka memungkinkan bagi dia untuk menaklukkan targetnya. Sehingga tadi saya katakan, ketika target berhasil ditaklukkan lewat siasat psikologis itu, baik berupa ancaman, intimidasi, maupun berupa iming-iming atau grooming behavior, maka target akan bisa memaksa korban untuk melakukan apa yang dia inginkan. Sementara, pakar hukum pidana Universitas Sudirman, Hipnu Nukroho, memastikan kedudukan disabilitas sama di mata hukum. PAUD NTB diakini, tak akan kesulitan membuktikan tindak pidana kekerasan seksual dalam pasal 6 huruf C Undang-Undang TPKS yang menjerat Iwas. Kekerasan verbal, tadi sampaikan dengan ucapan-ucapan, memaksa, mengatarkan, akan membuka air, itu verbal semua. Tapi kemudian ketika masuk homestay, ada tindakan-tindakan yang dilakukan, itu yang non-verbal. Dengan demikian, sekarang tinggal bagaimana Polda Mataram membuktikan mana yang kekerasan verbal, mana yang kekerasan non-verbal. Sehingga konstruksi dari perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, mempunyai kualifikasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Sesuai. Ini yang menjadikan menarik dalam hal pembuktian-pembuktian TPKS itu sangat mudah dibanding yang lain. Meski demikian, tersangka Iwas telah membantah tuduhan pelecehan seksual dan bersikeras melakukan atas dasar suka sama suka. Iwas bahkan meminta bantuan ke Presiden Prabowo Subianto agar mendapatkan keadilan. Mohon Pak Presiden, bantu kasus saya ini yang dituduhkan saya memperkosa kekerasan seksual. Bagaimana saya melakukan hal begitu kejiga gitu sedangkan saya tidak punya tangan Pak Prabowo. Yang dimana saya tidak bisa membuka baju, buka celana, itu dibantu sama orang tua semuanya. Terus saya dituduh dengan memperkosa sampai saya dijadikan tahanan Pak. Saya memohon biar dikeratkan, biar saya bisa berhenti. Dari Matar Musa Tenggara Barat, Adi Hendry, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi 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 Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi